Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panjalu Apa yang terpikir jika mendengar kata itu? Tempat wisata, danau atau kerajaan? Ya, tentu nama ini tak asing bagi orang-orang yang hidup di Jawa Baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Jawa Barat Terutama orang-orang yang suka melakukan siarah ke makam-makam wali Allah Bahkan menurut catatan, Jawa Timur dan Jawa Tengah paling mendominasi Paling banyak mengirim pesiarahnya ke sini Dan makam wali Allah tersebut adalah Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar Atau juga dikenal sebagai makam seh Haji Abdul Iman Juga dikenal sebagai Sang Yang Borosungora Atau Prabu Hari Yang Kencana Sedikit kisah tentang beliau Sang Yang Borosungora adalah putra dari Sang Prabu Cakra Dewa Beliau nomor dua dari enam bersaudara Karena Sang Ayah Anda memutuskan untuk lengser ke Prabu Beliau menyerahkan tahtanya kepada putra pertama Yaitu Lembu Sempelur Dua Dan akan mengangkat Sang Yang Borosungora sebagai Senopati atau Panglima Perang Sang Yang Borosungora pun pergi Berkelana untuk mencari ilmu Dia berguru kepada orang-orang sakti di seluruh penjuru tanah Jawa Untuk mendapatkan ilmu kesaktian dan juga ilmu perang Beberapa tahun kemudian Beliau pulang Dan menunjukkan ilmu itu kepada Sang Ayah Anda Namun yang terjadi Ternyata Sang Ayah Anda sangat kecewa Karena ilmu yang didapat adalah ilmu hitam Dan akhirnya Sang Ayah Anda memerintahkan Untuk membuang ilmu hitam tersebut Dan mencari ilmu putih Atau ilmu sejati Yaitu ilmu yang menuntun kejaran keselamatan Sebagai tanda apakah Sang Yang Borosungora sudah menguasai ilmu sejati atau belum Maka Sang Ayah Anda Membekali gayung batok kelapa yang dasarnya diperli lubang-lubang Sehingga tidak dapat menampung cidukan air Namun Jika sudah menguasai ilmu sejati Dia akan dapat mencidu air dengan kayung tersebut Akhirnya Sang Yang Borosungora pun keluar dari istana untuk berkelana kembali Namun dia bingung mau mencari ilmu kemana Dimana ilmu sejati itu Dan akhirnya dia memutuskan untuk bersemedi Meminta petunjuk kepada Sang Pencipta Dalam semedi itu Dia mendapatkan petunjuk Bahan-bahan pemilik ilmu sejati yang di carinya ada di seberang laut di tanah jajah Yaitu tanah suci Mekah Dengan keseptian ilmunya Beliau sampai di Mekah dengan sekejap mata Dia mencari Bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya Dan akhirnya Ditujukan oleh seseorang untuk menemui seorang laki-laki Yang hidup di sebuah tenda di tengah kurung pasir Yang kemudian diketahui Dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib Rotiolongan Hu Diawali dengan membaca sahadat Burus Ngora pun mulai menimpa ilmu Kepada Sayyidina Ali Dan di akhir pendidikannya Sang yang burus ngora diberi wasiat Agar melaksanakan syiar Islam di tanah asalnya Dan sejak mulai saat itu Sang yang burus ngora bernama Syekh Haji Abdul Iman Dan dia diberi cendera mata oleh Sayyidina Ali Sebelah pedang Bermata dua Dan sebelum pulang Sang yang burus ngora mencindu air samsam Dengan gayung yang diberikan ayahnya Ternyata Air itu tidak menetes Air samsam yang dibawanya tersebut Dijadikan jikal bakal air situ lengkong Yaitu air yang kita lewati saat ini Setelah pulang Beliau menggantikan kakaknya menjadi Raja Banjalu Karena kakaknya pindah ke suatu tempat Dan mendirikan sebuah kerajaan lagi Beliau pun menjadi Raja pertama Banjalu Yang menyebarkan agama Islam Di Banjalu Yang sebelumnya kerajaan yang bercorak Hindu Di pulau Nusa Gede Atau Nusa Larang Yang berada di tengah situ Atau Danau Lengkong ini Beliau disemayamkan Dijaga oleh dua harimau Yaitu Bumpang Larang Dan Bumpang Gencana Yang konon ceritanya Jelmaan dari kakak beradik Anak dari seorang pangeran Dari Kerajaan Pajapahit Dan Putri Pajajaran Yang melanggar aturan pendeta yang merawannya Itulah sedikit kisah Tentang tempat ini Awalnya tempat ini Atau yang sering dikenal dengan Makam Bahan Jalu ini Belum ramai seperti sekarang Belum ditahui oleh banyak masyarakat Setelah sekitar tahun 90-an Ditemukan oleh Kustur Bahwa disini ada Makam Wali Allah Dan diberitahukan kepada masyarakat Akhirnya Banyak yang berkunjung ke tempat ini Mengenai Pulau Nusa Gede Atau Nusa Larang ini Dipercaya masih sangat keramat Jadi bagi para pengunjung Atau pesiara Diingatkan untuk Tidak melanggar pantangan Pantangan yang ada di tempat ini Salah satunya Mengumpat Apapun yang ditemunya di tempat ini Karena akan berakibat tidak baik Bagi orang tersebut Itulah sekilas kisah dari tempat ini Walaupun banyak versi cerita Ini salah satu cerita yang dapat saya sampaikan kepada sobat semua Terima kasih Semoga Anda sehat selalu Sampai ketemu di perjalanan CM selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton